Intro Memes Pramaswari akhirnya ungkap hubungan sebenarnya dengan Bilisya Putra tak kenal Amanda Manopo Diisukan berpacaran dengan Bilisya Putra, Memes Pramaswari akhirnya ungkap hubungan sebenarnya dengan mantan Amanda Manopo itu Meski sering mengumbar kemacaran di depan publik, Memes Pramaswari akui hubungannya dengan Bilisya Putra hanya sekedar berteman Ditanya dari sebuah nyatuh apakah hubungannya dengan Bilisya Putra Kimik atau Serius, Memes Pramaswari menjelaskan bahwa hubungannya dengan adik Ari Al-Mahrum Olga Siaputra itu sekedar teman profesional kerja Jadi memang setiap ada sketser yang dimainkan, kita harus profesional, bisa apa ya, memerankan perannya gitu ya, ujar Memes Pramaswari Terus abis gitu kan juga harus bisa building chemistry, lebih untuk main game atau apapun itu juga, harus ya kerja secara profesional aja gitu, katanya Memes Pramaswari lagi Karena sering diisukan berpacaran, ternyata Memes Pramaswari tetap menjalin hubungan baik dengan para mantan Bilisya Putra Terus kamu kan hubungannya dengan mantan-mantan Mas Bilisya Putra, pernah kena nggak? Tanya Dodi Kenal Kak Hilda? Timbal Memes Kak Amanda Manopo kenal? Tanya Dodi lagi Nggak kenal, Hilda aja, waktu itu pernah syuting bareng, ujar Memes Pramaswari Meskipun netizen saling membanding-bandingkan dengan mantan-mantan Bilisya Putra, cewek 25 tahun itu mengaku biasa saja dan tak mau memperdulikannya Bagi Memes Pramaswari, yang terpenting saat ini adalah fokus pada kerjaannya Sebagai tambahan, Memes Pramaswari yang lahir pada 29 Agustus 1996 adalah seorang penyanyi, musisi, membawa acara, dan bersindian berasal dari Indonesia keturunan Jawa Ia mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai peserta dalam ajang pencarian bagat X Factor Indonesia musim kedua di RCTI tahun 2015 Sebagai anggota dari grup vokal Klesi Tetapi namanya mulai dikenal masyarakat luas setelah menjadi sindian dalam acara televisi Tukul Arwana Wan Mencio dan Oprah Vanjava Memes Pramaswari pernah sambangi rumah Bilisya Putra dan curhat seputar masa lalunya Pada kesempatan itu, Bilisya Putra mencoba ungkit kisah cinta Memes Pramaswari yang pernah menjadikan asmara secara-cara cewek dengan mantan pacarnya Memes Pramaswari mengaku pernah berpacaran 3 tahun dengan pria Jerman Hubungan itu kini sandas Sekarang penyanyi 24 tahun tersebut dicodoh-codohkan dengan presenter Bilisya Putra Pas kehubungan adik dengan Almanum Amanda Manupo kandis saat waktu yang lalu Akhirnya perjalanan cinta Memes Pramaswari yang dulu dibuat kembali saat Bilisya Putra mencoba mengungkit seperti dalam tayangan video di kanal Youtube Bilisya Putra sendiri Ketemu bisa dihitung jari karena ketemu 6 bulan sekali, aku kesana dia kesini, papar Memes Memes dan mantan kasih hanya bisa bertemu sekali dalam kurun waktu 6 bulan Pengakuan Memes ini membuat Bilisya lalu penasaran Dan tentunya hal itu membuat Bilisya Putra semakin mengetahui mantan dari seorang Memes Pramaswari Dan dari hal tersebut juga membuat mereka memiliki kemistri dan membuat kedekatan mereka semakin bertambah Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini 5 pasangan artis menikah siri berujung cerai, beberapa tak bertahan lama Menikah siri biasanya dilakukan untuk mengesahkan ikatan perkawinan secara agama terlebih dahulu sebelum mengesahkan secara hukum negara Meskipun maksudnya baik, nyatanya ada pasangan artis menikah siri berujung cerai Biasanya mereka menikah siri dilakukan karena beberapa alasan Misalnya sulit mengurus surat nikah saat menikah dengan warga asing Terhalang PPKM untuk mengundang banyak orang seperti Lesti Kejur dan Rizky Bilar Hingga sengaja menyembunyikan status pernikahan dari orang banyak Lalu siapa saja pasangan artis menikah siri berujung cerai? Berikut informasi selengkapnya 1. Tata Janeta dan Mehdi Zati Tata Janeta sempat menikah siri dengan pria asal Iran, Mehdi Zati Hal ini dilakukan karena sulitnya mengurus dokumen pernikahan dari dua negara Mereka kemudian menikah secara resmi dua tahun setelah menikah siri Sayang seribu sayang, penikah ini hanya bertahan dua tahun Tata dan Mehdi nyatakan resmi bercerai pada 26 Juni 2019 Kini mantan persolimah Dewi itu telah menikah dengan Radet, Protoseno Dan telah dikaloni seorang anak yang dinama R, Erlangga, Darendra 2 Dewi Persik dan Adi Tahir Pendelut ini pernah menikah siri dengan Adi Tahir pada tahun 2008 silam Mereka menikah secara sederhana di Jember, Jawa Timur Tak lama kemudian, Dewi dan Adi mengesahkan pernikahannya secara hukum negara Sayang, pernikahan tersebut hanya bertahan satu tahun Kini, baik Dewi Persik maupun Adi Tahir telah menikah lagi Dan menikmati waktu bersama keluarga barunya 3. Nikita Mirzani dan Dipo Latif Pasangan artis menikah siri berujung cerai selanjutnya adalah Nikita Mirzani dan Dipo Latif Artis yang akrab di sampahnya ini menikah siri dengan Dipo Latif pada Februari 2018 Tak lama kemudian, Nikita mengejutkan permohonan isbat nikah Untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum Sekaligus menggungkan cerai di Pewadat 16 Juli 2018 Nikita kemudian mencabut permohonan tersebut pada 24 Oktober 2018 Kemudian ia kembali mengejutkan permohonan isbat pernikahan dan berseraya pada 29 November 2018 7 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan mengkabulkan permohonan isbat pernikahan sekaligus Kegungatan cerai Nikita nikahnya terhadap Dipo 4. Angelilga dan Roma Irama Kisah Angelilga dan Roma Irama sempat menjadi perbincangan publik pada masanya Saat itu Angelilga menikah siri dengan Sang Raja Dangdut ketika usianya baru 19 tahun Pernikahan mereka tidak berlangsung lama 5. Aura Kasih dan Eriks Amaral Penyanyi Aura Kasih dan Kekasih Bulenya Eriks Amaral menikah siri pada September 2018 Dan mendaftarkan ke negara pada Desember 2019 Sayang seribu sayang rumah tangga mereka hanya bertahan selama 2 tahun Aura mengaku Eriks telah meninggalkannya sejak Februari 2020 Mereka kemudian dinyatakan resmi bercerai pada 28 April 2021 Itulah pasangan artis menikah siri berujung cerai Meski begitu ada juga kok yang menikah siri dan langgeng sampai sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!